Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita lanjut pada halaman 132. Pada video sebelumnya, kalian sudah mendengarkan listening dari transcript, dari reason why a healthy environment should be a human right. Nah, sekarang pada aktiviti ketiga ini, kita akan menerjemahkannya. Berikut terjemahannya, alasan kenapa lingkungan sehat harus menjadi hak asasi manusia. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa 23 persen dari seluruh kematian terkait dengan risiko lingkungan, seperti polusi udara, air, kontaminasi air, dan paparan bahan kimia. Nah, berikut ini adalah beberapa cara di mana planet bumi kita yang dikomprimasikan ini mengorbankan hak asasi manusia terhadap kesehatan. Yang pertama, kerusakan kawasan liar memfasilitasi munculnya penyakit zoonotik, zoonosis. Perubahan lahan menjadi ruang bagi perumahan, ruang bagi peternakan dan industri, telah meningkatkan kontak manusia dengan satwa liar, dan telah menciptakan peluang bagi patogen untuk berpindah dari hewan ke manusia. Diperkirakan 60 persen infeksi pada manusia berasal dari hewan dan masih banyak virus lain yang siap berpindah dari hewan ke manusia. Berikut yang kedua, polusi udara menurunkan kualitas kesehatan dan menurunkan harapan hidup manusia. Di seluruh dunia, 9 dari 10 orang menghirup udara yang tidak bersih, sehingga membahayakan kesehatan dan memperpendek umur mereka. Setiap tahunnya, sekitar 7 juta orang meninggal karena penyakit dan infeksi yang berhubungan terhadap polusi udara. Lebih dari 5 kali lipat jumlah orang yang meninggal dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Nah, yang ketiga, hilangnya keaneka ragaman hayati membahayakan nilai gizi makanan. Dalam 50 tahun terakhir saja, pola makan manusia menjadi 37 persen lebih mirip dengan hanya 12 tanaman dan 5 spesies hewan yang menyediakan 75 persen asupan energi dunia. Saat ini, hampir satu dari tiga orang menderita malnutrisi. Dan, sebagian besar penduduk dunia terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan, seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Keempat, hilangnya keaneka ragaman hayati juga mengurangi cakupan dan kemanjuran obat-obatan. Produk alami mencakup sebagian besar obat-obatan yang ada dan sangat penting dalam bidang terapi kanker. Tetapi, perkiraan menunjukkan bahwa 15.000 spesies tanaman berada dalam risiko kepunahan dan bumi kehilangan setidaknya satu obat potensial setiap dua tahun. Nah, kelima, polusi mengancam miliaran orang di seluruh dunia. Banyak masalah kesehatan yang timbul dari polusi dan gagasan bahwa limbah bisa, limbah dapat dibuang begitu saja. Pada kenyataannya, sebagian besar limbah tersebut masih berdampak, masih berada di ekosistem. Nah, sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi oleh limbah, limbah yang diolah, limbah yang tidak diolah, limbah pertanian, dan limbah industri, menyebabkan 1,5 miliar orang berisiko tertular kolera, disentri, tipus, dan polio. Yang keenam, perubahan iklim menimbulkan risiko tambahan terhadap kesehatan dan keamanan dan keselamatan ya. Dekade terakhir, Dekade terakhir ini merupakan Dekade terpanas dalam sejarah manusia. Dan kita telah merasakan merasakan dampak iklim dan dengan kebakaran hutan, ya, kemakanan hutan, banjir, dan angin topan yang menjadi kejadian rutin yang mengancam kehidupan mata pencaharian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim juga mempengaruhi gelangsungan hidup mikroba, memfasilitasi penyebaran virus. Menurut sebuah artikel yang dipublikasikan atau diterbitkan oleh Platform Kebijakan Sains Antar Pemerintah tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Jasa Ekosistem, pandemi kemungkinan besar akan terjadi, akan lebih sering terjadi, menyebar lebih cepat, mempunyai dampak ekonomi yang lebih besar, dan membunuh lebih banyak orang. Statistik seperti itulah yang menjadi alasan kenapa Dewan Hak Azazi Manusia PBB baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali kewajiban negara untuk melindungi hak ma'azazi manusia, termasuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap tantangan lingkungan hidup. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.